Intro Oke, Halo Sahabat Bansai Kembali lagi bersama Duna Sunda Bali Bansai Oke, hari ini kita berkunjung ke salah satu tempat Yang baru lokasikan di Desa Munggu Banyak teman orang ini Dan disini beliau juga selaku owner dari warung Jero Kerawan Itu rumah makan papi guling Nanti jika teman-teman ada yang lewat disini Silahkan langsung saja nanti singgah ke warungnya beliau Dan disini menyediakan makanan papi guling Dan mungkin Ajit bisa juga sampaikan kepada teman-teman yang menonton Makin ada yang mau singgah ke sini Untuk makan bisa iya Ya, selamat siang teman-teman Ya, pecinta bonsai atau kuliner babi guling Siapa tahu ada yang lewat ke pantai CC Kami menyediakan babi guling Yang namanya warung Jero Kerawan Kami menyediakan babi guling Tempatnya di Munggu Teman-teman bisa lihat di Google Map Ada disana warung babi guling Jero Kerawan Oke, jadi ini lokasinya di Munggu Yang nanti jika mau ada yang bertamasya ke pantai CC Dan sekulanya ada disana bisa langsung singgah ke sini Untuk membeli makanan yaitu babi guling Yang nama warungnya itu Warung Jero Kerawan Di satu sisi, nah disini beliau juga memiliki hobi Sama seperti kita semua Memiliki khususnya hobi bonsai Dan nanti disini kita review dan mengecek koleksi-koleksi beliau Nanti seperti apa Dan simak terus videonya Dan mungkin saja nanti ada pohon-pohon yang akan dijual Dan nanti teman-teman juga bisa langsung negosiasi dengan beliau Oke, jadi kita langsung cek pohonnya Bisa dilihat Oke, selamat mencari Jadi kita sudah berada di depan rotaknya Hajiqnya Nah, disini ada pohon Arabika Nah, ini masih diproses Masih di pengolosan cabang Namun proporsi batangnya sudah lumayan bagus Dan tekstur batangnya juga sudah lumayan tua Teman-teman bisa simak secara detail Dari segi daunnya ini hampir sama dengan asam Namun ini lebih kecil dan ini menjemuk Dan pohonnya berduri Dari segi daunnya dapat dimana nih Hajiq Dari Dianyar ya Dari Dianyar ya Beli ini Tapi Dari Dianyar ya Dari Dianyar ya Dari Dianyar ya Dari Dianyar ya Tapi pohon ini sempat tidak terawat Sempat tidak terawat Kira-kira ada diem Sekitaran satu tahun Kemudian ada tempat kawai Tadi itu Lagi diawat kembali Untuk yang mengerjakan pohon ini Adiknya sendiri ya Pak Ada saudara Menemangnya Dua Sumatiko Dia memang Untuk anu Mewiring Untuk mentrainer Mentrainer ini Dia memang anu kumuli mentrainer Teman-teman yang Ini mentrainer Bisa hubungin Oke, selanjutnya Jadi pohon ini Dulunya sempat terpengalai Dan ini umurnya Sudah sekitar 4 tahun 4 tahun Dan 1 tahun sempat tidak terawat Dan sekarang Kemudian lagi dirawat oleh Terabatnya BIO Yaitu Ajik Rai Ini sudah ditentukan Pengarahan-pengarahan cabang Sudah dilakukan Jadi pohonnya terlihat sangat syukur Dan mungkin rencananya Mungkin ada dijual Pohon KUY Ya, nanti Teman-teman kalau Bisa Nekro Siapa tahu ada yang berminat Untuk meminangnya Silahkan Jika ada yang mau meminangnya Nanti silahkan langsung Bersama Haji-nya Dinegosiasi Dinegosiasi online Kalau cocok harga Silahkan Lanjut Ini sebelahnya Ada pohon Sakura Mikro Jadi pohon ini Di konsep Gaya Kiskit Dan on rock Untuk percabangannya Sudah lumayan bagus ya Dan sudah mulai rempung Nah ini bunganya Cantik sekali Untuk size pohon Kurang lebih Tinggi 25 cm Ya dari Riverpot Kurang lebih Ya kurang lebih 25 cm Nah ini Sudah berapa lama disini Oh ya ini Ada sekitar 4 bulan 4 bulan ya Jadi ini pohonnya Sekitar 4 bulanan Dulunya dapat dimana Ini dapat ditabaran 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 Ini cuma pohonnya Untuk sakura mikro Itu memang relatif Lumayan lama Atau lambat Dari segi Dari segi pertumbuhannya Lumayan lambat Tapi saya lihat Kondisi pohon disini Sangat subur sekali ya Bisa terlihat dari daunnya Dan ini juga berbunga Dan sudah di Di konsep Sedemikian rupa Untuk medianya disini Masih Apa ini Pasir Malang ya Pasir Malang Ya Mediannya Pasir Malang Pasir Malang Ini Rencananya Kalau nanti Teman-teman ada yang nawar Dilepas Atau di koleksi saja Ya nanti Lihat perkembangan dulu Siapa tahu Nah kalau cocok Pemana Ya terpaksa lepas Oke teman-teman Jadi nanti Sharing berjalanannya Waktu Mungkin ada teman-teman yang suka Mungkin dilepas Lanjut lagi nih Setelahnya ada pohon Asam Oh iya Asam yang manis Nanti jika teman-teman Ada yang mau Mungkin negosiasi Bahkan Disini kan Nanti istilahnya Memajang bonsai Untuk dijual Mungkin ada nanti Dari rekan-rekan Sahabat Shobi Mungkin mau memajang Pohonnya disini Boleh Boleh Untuk dijual Khususnya Jual Karena disini Kartena relasi konsumen Banyak ada Kartena kamu-kamu Dengan dilaksan saja Dia akan bisa melihat Bonsai teman-teman Siapa tahu Dia berminat Tabelnya Lepas adanya Sesuai dengan Pemintaan Oke sahabat menurut saya Jadi nanti teman-teman Jika mau Memajang bonsainya disini Di Warung Jero Kawan Lokasinya di Munggu Bisa nanti Pajang ikut disini Dan Karena disini Masih ada Banyak sekali Tamu-tamu Yang datang makan Dan sekaligus Melihat bonsai Jika teman-teman Ada yang mau Menjual bonsainya Bisa dititip disini Oke Jadi seperti itu Nah ini ada pohon Asam manis Di konsep dengan Gaya twin Seperti orang menari Dan sepasang Suami istri ya Jadi konsepnya Bagus sekali ini Dan pohonnya Sangat subur sekali Dan Karakter batangnya Sudah tua sekali ya Bisa dilihat dari kulit Gambimnya Sudah berkerak Seperti ini Nah ini percabangannya Juga sudah matang Ini alur mahkota Joss Ini medianya Pasir Malang Pasir Malang Pasir Malang Isi tanah subur Ini isi tanah subur ya Dan untuk skala Tajuk-tajuknya Sudah bagus sekali ya Namun ini masih ada Pengelolosan Percabangan Agar nanti Mendapatkan hasil yang Proporsi dan Kemungkinan akan Diarahkan lagi Ngomong-ngomong ini Sudah pernah ikut Pameran Atau dikonteskan Belum Belum Ada rencananya Mau ikut kontes Ya bisa Ya kalau ada yang Dekat-dekat disini Bapaknya Bapaknya Untuk perawatannya disini Untuk pohon-pohon bonsai Yang ada disini Saya akan lihat Ini ada banyak Beberapa pohon Apakah mungkin ada Insektisida Ketika hama Menyerang pohonnya Oh sudah Penyemprotnya Sudah juga rutin Dengan Apa namanya itu Obat nano Obat untuk hamanya Itu dilakukan Routine bisa Semprot dengan Dengan Setiap apa Setiap bulan Pemukukannya Artinya terawat Jadi disini Perawatannya sama Seperti kita juga Semua setiap bulannya Melakukan Insektisida Untuk menjaga Kesehatan pohon tersebut Jadi lanjut lagi ya Ini ada kimang Kimang Saiz Kurang lebih 40 ada 40 cm Kurang ya 50 cm Ini sudah bagus Konsepnya Natural Nah ini Proporsi Batang Bongolnya Sudah bagus Dan Perakarannya Sudah Bagus Peningkat Teman-teman Bisa lihat Secara dekat ya Di video Nah disini mungkin Ada dulu Proses program Ini pemotongan akar Dan dia Dipecah Dan menghasilkan Akar yang Bagus nantinya Namun ini Masih mengejar Proporsi ukuran akar Yang lebih besar Nantinya Mungkin akan dipotong lagi Dan memecah lagi Dan itu Nanti menimbulkan Kesan Dramatis alam Yang lebih bagus ya Nah disini Cuma diprogram Dalam pot Kurang lebih Sudah berapa lama Ini pohannya disini Cik Oh ini sudah lama Baru saya Nah senang Bonsai Sekitar Lima tahunan Lima tahunan Hanya dipot aja Cik Sempat tidak terawat Ini pohannya Kalau ini Kalau ini Sempat ya Sempat tidak terawat Paling 6 bulanan Yang Sarawat Artinya Baru-baru ini Baru ini Terbatal Ada 6 bulanan Ya selamat menurut saya Jadi Pohonnya Sangat bagus sekali ya Sangat subur Nah bisa dilihat dari sini Ini sudah Mulai Terubus Dan mulai Bagus Narik pohonnya Dan kalau Dilihat dari bawah Ini Postur tubuhnya Sudah mulai ngepain Nah dari Bawah Besar Dan ke atas Naik Itu sudah mengecil Nah disini Alur mahkotanya Nah ini cabang pertama Cabang kedua Ini bykron Alur mahkota Ini kerangkai Kerangkai mahkota Sudah jauh sekali Nah ini tinggal Perapatan Percabangan Dan perantingan Nanti mungkin akan Di wiring lagi Jika kondisi pohon Sudah Bagus Karena ini masih Tahap penyuburan Jadi dibiarkan Seja dulu Nanti seiring Berjalannya waktu Jika pohon Sudah Tepat waktunya Untuk diarahkan lagi Mungkin akan diarahkan lagi Dan ini Prospek kedepannya Sangat bagus sekali ya Nah disini Jika Ada Yang berminat Nanti apa Ini dijual nih KC Ya memang Nah ini Koleksi saya Terbesar Sayang lah Yang paling disayangi ya Yang paling senang saya lihat Tapi Ini dijual apa Hanya di koleksi Ya sementara Koleksi dulu Sementara ini Dikoleksi dulu Perubahan Nanti mungkin Seiring berjalannya waktu Mungkin mau dijual Dijual Teman-teman bisa langsung Nego dengan Haji Oke lanjut lagi Ini ada pohon Santigi Ini Santigi dulu Dapat di mana Ini Santigi Di 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 rumah Oke ini pohonnya Teman-teman ya Konsepnya Surrealis Liukan batangnya Sangat bagus sekali Ini dulu Sempat Mati ranting Katanya Yang ini ya Oke jadi ini dulu Sempat mati ranting Teman-teman Namun Sekarang Sudah Tumbuh subur lagi Dan sudah Dikonsep lagi oleh Haji Rai Kerabatnya Beliau Nah ini Menunggu Seiring berjalannya Waktu mungkin Nanti Poses lagi ya Lebih subur lagi Karena disini Masih tahap perawakan Namun Pengarahan Pengarahan cabang Sudah dilakukan Semoga saja Nanti ini bisa subur lagi Apakah Nanti Ini Jika Seandainya ada yang Mau menawar ini Apakah dilepasin Iya Dilepasin Oke nanti Jika ada teman-teman Yang cocok dengan pohon ini Silahkan langsung Negosiasi dengan Haji Nah disini Saya lihat Untuk media Dari pohon ini Pasir malang Diisi Skambakat Oke teman-teman Bisa lihat disini Nah ini Double pot ya Untuk Menunjang Kesuburan pohon ini Menggunakan Pasir malang Sekambakar Seperti ini Arang juga ada Batu Dan Sedikit Dekastar Untuk Penyuburan pohonnya Dan tekstur Dari batang pohon ini Sudah Tuas sekali ya Teman-teman ya Dan tentunya Sangat Oke lanjut Teman-teman Jadi sebelum lanjut Jangan lupa Selalu support channel ini Dengan cara Like, subscribe, dan comment, dan share Dan klik loncengnya Agar teman-teman selalu bisa Mendapatkan informasi Dan inspirasi bonsai Di channel ini Nah disini ada pohon Yang sangat langka sekali Ini menurut informasinya Ini bahwa Pohon rukam ya Ini pohon rukam lokal Yang diopulasi Dengan rukam import Begitu-gitu ya Nah jadi teman-teman Bisa simak ya di video Buahnya banyak sekali Misalnya Buahnya banyak Jadi ini Calon-calon buahnya Sudah ada Sudah banyak sekali Nah ini Ini berbunga dulu Langsung berbuah Berbunga dulu Berbunga itu Lalu berbuah dia Berbuah Jadi ini berbunga Lebih besar dari Kem lokal anunya Buahnya Buahnya Jadi Saya juga Pertama kali melihat Pohon rukam ini Disini Nah ini Contohnya seperti ini Namun saya lihat Tidak ada durinya Tidak berduri Berduri tapi dikit Jadi pohon rukam ini Berduri Namun sedikit durinya Yang Bali kan banyak Yang Bali banyak durinya Jadi ini hampir Tidak ada durinya Tidak kelihatan Jadi pohon ini berbuah Dan buahnya itu lebih besar Dari pohon rukam yang lokal Dan buahnya untuk konsumsi Biasanya Yang ini Kita bukan Bukan bentuk-bentuk Dibiarkan jadinya Seperti yang dia lah Kita cari buahnya Soalnya Jadi Ini Pohonnya Multifungsi Jadinya buahnya dicari Dan Sekaligus Bisa Memperhias Tampilan depan rumah Dan sekaligus Senang lihat buahnya Senang lihat buahnya Jadi Seperti itu Kalau di bentuk bonsai Banyak yang dipotong Sementara Belum untuk Di bentuk bonsai Hanya Untuk Ambil buahnya Ini buahnya Ini buahnya teman-teman Jadi buahnya ini juga bisa berfungsi Untuk Obat Ya bisa kita katakan Kalau buah rukam yang di Bali Itu bisa dimanakan Obat untuk Penyubur Seorang pria Jadi mungkin ini juga Fungsinya mungkin juga sama Obat kuat Iya Kalau di Bali Istilah anak rukam ini Zaman dulu itu Fungsinya obat kuat Sekarang kan Udah anak Ya Udah banyak ya Diubah dengan Dinseng Kalau di Bali Ini dulunya Lalu kita Orang-orang tua kita Sudah tahu Kalau rukam yang muda Sudah tahu Sudah fungsinya Mungkin anak-anak muda Sekarang Menambah stamina Juga bisa untuk Menambah stamina Tubuh Dan Asnya itu yang minta Tuh Pokoknya bagus sekali teman-teman Konsep Informal ya Jadi ini kakinya Batang naik Dan ini Asnya untuk Mencari alur mahkota Dan kata ajiknya juga banyak Yang mencari Yang minta Oke lanjut lagi Ini ada pohon serut Pohon serut yang Sudah rampung ya Yang dikonsep Dengan Model taman Tapi ini bisa Di Diarahkan lagi Di seleksi Percabangan Nah ini mahkotanya Udah bagus Pohonnya Juga bagus Ini dikonsep Dengan gaya Cascade Semi-cascade Jika ada yang suka Nanti langsung Screenshot Kalau ada yang suka Barang minat Boleh dipinang Silahkan dipinang Nah ini ada pohon Yang langka sekali Pohon Legundi Lili gundi Jadi ini pohonnya Contoh daunnya Seperti ini Dan ini berbunga Dan pohon ini Juga berkasiat Untuk Mengusir nyamuk Kalau di Bali Dan pohon ini Juga sudah Mulai jarang Kita temukan Di alam Dan bisa Dikatakan Langka Nah disini Ajiknya Memiliki Pohon yang Pohon legundi Yang sangat Unik ya Di konsep Dengan gaya Surrealis Dan percabangannya Juga sudah Ditentukan Sedemikian rupa Jadi ini Kemungkinan Ini jadi Makota Dan ini Menjadi Perapatannya Nanti ya Jos Bisa dilihat Ya Disimak Secara keseluruhan Pohonnya Jos kali Ini dijual Oke Jadi Kalau teman-teman Ada yang cocok Dengan pohon ini Silahkan nanti Langsung Screenshot Atau Langsung Negosiasi Dengan Ajiknya Oke lanjut Lanjut Pohon Guggenville Karakternya Sangat bagus Sekali Kokoh ya Ini juga Rencananya Dijual Ini juga Dijual Namun Harganya Nanti Langsung Saja Teman-teman Negosiasi Dengan Ajiknya Jika Teman-teman Suka Khususnya Untuk Teman-teman Di Bali Jika Mau Langsung Ke lokasi Sambil Makan Babi Guling Disini Juga Boleh Sambil Makan Lihat-lihat Bonsai Lihat-lihat Bonsai Langsung Datang Ke Minggu Ini Sudah Jos Oke lanjut Ini ada Jeruk Kingkit Bonsai Jeruk Kingkit Pohonnya Sangat Syukur Saya Lihat Kondisi Pohonnya Bagus Daunnya Hijau Sekali Dan Pohon Ini Juga Berbuah Dan Buahnya Pun Memiliki Kasiat Seperti Rukam Namun Jeruk Kingkit Kasiatnya Berbeda Biasanya Membuah Mengobati Jika Teman-teman Merasa Sakit Tenggorokan Atau Istilahnya Batuk Itu Bisa Memakan Buah Dari Pohon Jeruk Kingkit Dan Bijinya Biji Pohon Semai Juga Eh Biji Pohon Jeruk Kingkit Juga Bisa Disemai Dan Seandainya Teman-teman Membudi Daya Pohon Jeruk Kingkit Itu Sangat Mudah Sekali Dan Ini Rencananya Bisa Bisa Dibinan Jika teman-teman Suka Nanti Bisa Negosiasi Dan Jika Cucok Harganya Nanti Mungkin Dilepas Sama Adanya Nah Ini Pohonnya Seperti ini Konsepnya Natural Perakarannya Sudah Bagus Percabangannya Sudah Lumayan Matang Nah Disini Ada Tunas Yang Baru Tumbuh Itu Menandakan Pohonnya Ini Kondisinya Subur Sekali Oke Oke Selamat Bansai Jadi Terima kasih Yang Sudah Menonton Video Dan Terima Kasih Sudah Mau Direpotkan Video Bansainya Semoga Saja Video Bisa Bermanfaat Dan Menginspirasi Dan Ingat Nanti Jika teman-teman Ada yang lewat Daerah Sini Langsung Singgah Jika mau Makan Atau Beristirahat Bisa datang Langsung Ke Warung Jerokawan Bagi Guling Yang Bertempat Di Munggu Banyak Pemarawan Oke Terima kasih Salam Bersai Tunas Mudah Pali Tetap Semakan Terima Tidak Terima kasih.